Intro Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Selamat bertemu dan salam sejahtera bagi kita semua Pada bulan September ini Pada bulan September ini Kita umat katolik secara nasional Diajak untuk Selalu menghormati Membaca Memahami Dan mengamalkan kitab suci Yang kita kenal dengan BKSN Kita bersyukur karena kita Memiliki Kitab suci Sebagai pedoman Dan tuntunan hidup kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Pada kali ini alam berbicara dan menuntun kita Lewat firmannya Yang diambil dari Lukas 12 Ayat 13 sampai 23 Yaitu dengan tema Kaya dihadapan Allah Kaya Sejahtera Adalah harapan dan tambahan Dan semua orang Semua kita pasti setuju Dengan hal ini Dan Allah juga Menginginkan Supaya umatnya Supaya umatnya Semua Menjadi kaya Dan sejahtera Tentu Dengan cara Bekerja keras Dan dengan cara Yang layak Dan pantas Di hadapan Allah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Sebelum Kita lanjutkan Kirman Tuhan ini Mari kita Terlebih dahulu Membuat Arti Dan definisi dari kaya Kaya Adalah Memiliki Sesuatu Yang lebih Artinya Dia memiliki Yang lebih Daripada orang lain Itulah Arti kaya Secara umum Ada seseorang Yang suka Menyumbang Dan berdantur Pembangunan Fisik gereja Di stasi Dan lingkungannya Tetapi sering pula Tetangga Dan orang-orang Di sekitarnya Bahkan Keluarga sendiri Meminta tolong Kepadanya Dan dia Tidak pernah Menolong Atau membantu Dan dia tidak pernah Menghiraukan Orang-orang Di sekitar dia Yang membutuhkan Bantuan Dan pertolongan Apakah ini Yang dinamakan Kaya Bapak Ibu Saudara Sekalian Tentu Tidak Dia hanya Mencari Muka Dan mencari Popularitas Saudara-saudara Yang berkasih Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Lewat Pirfanya Kali ini Allah Meningatkan Kita Untuk Bijak Jangan Jangan Bodoh Mengelola Harta Milik Kita Ketika Kita Menjadi Kaya Kita harus Merasa Dan berpikir Bahwa Segala Kekayaan Yang kita Miliki Adalah Bersumber Dari Allah Ketika Seseorang Atau kita Merasa Menganggap Semua Kekayaan Yang kita Miliki Adalah Berkat Dari Allah Pastilah Kita Mampu Untuk Bersyukur Dan Berbagi Kepada Orang-orang Di sekitar Kita Yang Membutuhkan Bantuan Dan Pertolongan Allah Berharap Hendaknya Kekayaan Yang kita Miliki Bisa Menjadi Berkat Kepada Orang-orang Lain Terutama Orang-orang Di sekitar Kita Contoh Misalnya Ketika Kita Memiliki Rumah Hendaknya Rumah Yang kita Miliki Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Lain Misalnya Ketika Rumah Kita Ditunjuk Menjadi Perkumpulan Pertanyaan Atau Kumpulan Doa Namanya Kita Harus Siap Dan Dengan Senang Hati Kita Menderima Ketika Misalnya Kita Memiliki Kenderaan Atau Mobil Suatu Saat Ada Tetangga Yang Minta Tolong Mengantarkan Berobat Tetangga Yang Sakit Kita Harus Siap Juga Dengan Senang Hati Melaksanakan Itu Ketika Kita Misalnya Memiliki Kepintaran Kahlian Atau Talenta Suatu Saat Kita Dimohonkan Untuk Mendampingi Dan Membimbing Membina Asmika Misalnya Atau OMK Atau Melatih Kur Ibu-Ibu Misalnya Kita Harus Siap Dengan Senang Hati Jangan Kita Terus Berkata Wani Piro Ini Yang Sering Kali Yang Kita Katakan Ketika Orang Meminta Bantuan Dan Pertolongan Kepada Kita Jangan Kita Jadikan Kekayaan Atau Kelebihan Yang Kita Miliki Menjadi Kesombongan Atau Menjadi Populitas Semata Ketika kita Mampu Berbagi Dengan Orang-orang Di sekitar Kita Barulah Kita Dapat Dikategorikan Kaya Di hadapan Allah Orang Yang kaya Di hadapan Allah Pasti Tidak Pernah Khawatir Akan Hidupnya Karena Allah Sudah Memberi Jaminan Hidup Di Dunia Dan Akhirat Berbuat Baik Di Dunia Menjadi Bekal Di Akhirat Demikian Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Firman Dan Sapan Allah Kepada Kita Semoga Firman Ini Mampu Menggugah Dan Menggerakkan Hati Dan Pikiran Kita Untuk Mau Saling Berbagi Saling Peduli Dengan Orang Di Sekitar Kita Apalagi Pada Masa Sulit Sekarang Ini Dimana Wabak Virus Corona Melanda Dunia Sehingga Membawa Dampak Pada Kehidupan Sosial Kehidupan Ekonomi Mari Kita Bergerak Saling Membantu Dan Saling Menolong Tuhan Memberkati Kita Semua Kita Berdoa Tuhan Kami Seringkali Mementingkan Keinginan Duniawi Daripada Kehendakmu Bantulah Dan Kuatkanlah Kami Agar Memiliki Kepedulian Terhadap Sesama Serta Mengutamakan Kehendakmu Amin Saya Bapak Suardi Haloho Berasal Dari Stasi Santa Sicilia Paroki Santo Paulus Pangkalan Beranda Terima Kasih Seringkali